Hai ada tiga penyebabnya yang pertama adalah karena ada kotoran di jarum pelampung jadi kalau disini di jarum pelampung ini ada sedikit kotoran otomatis dia akan ganjel ya ganjel di sini dia enggak mau atau mapan sehingga bensin ganjel karena ganjel terus keluar penuh akhirnya lewat dari sini nah sini keluarlah ke sini penyebabnya itu karena ada kotoran yang ganjel di sini biasanya kotorannya itu karena dari tank ke bawah kemudian keluar lewat dari sini maka yang ganjel maka bensin yang masuk ke kabulator ini memang harus bener-bener besi tanpa ada ada kotoran sedikitpun ya yang kedua adalah permasalahnya di jarum pelampung di ujung-ujung barang pelampungnya sini ini sudah kemakan jadi ujung jarum pelampung ini ini kan karet temen-temen ujung ini karet jadi karena ini ujung karet dan sering main ya posisinya kan naik turun naik turun otomatis lama-kelamaan ini ujungnya ini dia kepangan kemakan sehingga tidak presisi dengan bak abulator atau bak si dalam sini kurang presisi terjadi bocor akhirnya besi keluar keluar-keluar terus enggak bisa mendung kurang lewat sini tetap lewat sini lewat sini seret kemudian keluarnya sini jadi masuk dari sini seret luarnya sini kalau sampai ini terjadi bumpet ya bumpet tertutup maka biasanya bensinnya akan masuk ke ruang bakar pada akhirnya ketika kita bunyikan biasanya agak susah ya pokok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok biasanya mengeluarkan asap hitam permasalahan yang nomor tiga adalah karena jarum pelak karena pelampung pelampung ini biasanya kalau yang model seperti ini dia nggak rusak ya teman-teman nggak rusak tapi kalau yang model kayak si biasanya ada di dua tak ini hilat-hilatnya kadang dia naik ya dia rubah pada akhirnya debit bensinnya terlalu banyak ya debit terlalu banyak akhirnya tetap juga keluar dari sini maksudnya kesini kualitas ini solusinya ini kalau yang besi ini harus diukur disesuaikan ya lurus-lurus dengan sini jangan terlalu undangak jangan terlalu bawah kalau terlalu undangak ke atas biasanya akan muncul kalau terlalu bawah biasanya debit minyaknya kurang-kurang akhirnya bunyinya agak susah baru biasanya harus dikop terlebih dahulu jadi harus lurus ya kemudian bagaimana kasusnya apabila pelampungnya seperti ini jadi gini teman-teman pelampung ini tidak ada masalah sebenarnya kalau yang model seperti ini ini ketika ada kabulator yang keluar bensinnya keluar dari sini maka ini jangan di diperbaru atau diolah-olah atau di biasanya ada yang sampai di selamat-selamat ya selamat-selamat rokok ya kemudian biar turun naik turun seperti itu nah ini jangan pokok biarin kabulator apa namanya apa adanya seperti bawaan motor itu akan tapi yang kita kelola yang kita atasnya adalah jarumnya yang pertama tadi saya sampaikan biasanya yang tering terjadi netes karena ada kotoran yang ganjel di ujung sini yang kedua adalah umpama di situ jadi gini teman-teman kita tarik ya sedikit sedikit saja kalau di situ ada kotoran berarti penyebabnya jadi diambil kalau di situ nggak ada kotoran maka permasalahan teman-teman ini ya kalau ujungnya ini belum terlalu parah belum terlalu parah kemakannya maka ini teman-teman supaya disekir prakteknya kirnya seperti ini dengan menggunakan selang kecil biasanya selang bawaan pembuangan di sini dia kecil kita potong sedikit saja kemudian taruh disini nah ya nah gini nah setelah itu yang kita putar-putar gini sekitar sekitar namanya waktunya kurang lebih 5-10 menit tujuannya adalah biar karetnya sama pan press sehingga tambahan tidak terjadi bocor nah ini kan karet ya kemudian kalau metode seperti itu kok masih bocor berarti permasalahannya ujungnya ini sudah nggak mau lagi menutup daripada bensin yang keluar dari tank maka solusinya harus diganti jarumnya diganti jarumnya contohnya ini ya ini udah saya sekir tapi ternyata tetap saja masih bocor nah saya ganti ini jarumnya yang baru nah untuk pergantian jarum saya sarankan carilah merek yang aspira ya teman-teman saya sudah balik ya sering memakai aspira banyak amannya banyak jadinya jadi teman-teman cari yang merek aspira kemudian sebelum dipasang disekir terlebih dahulu dan lebih dahulu kayak tadi sistem menyekirnya dan kemudian dites disini juga nah kita sini kita coba ya kita coba tak pasang disini ini setelah diganti jarum yang baru ya tak pasang nah perhatikan teman-teman ini juga jangan terlalu kebawah terlalu terlalu kebawah biasanya tetap bocor karena apa bensinnya terlalu banyak yang keluar Hai ini supaya diperhatikan nah gini syukur-syukur ini kita dari sini contohnya letak seperti ini saya ambil ya nah gini tetes begini nah ini keluar ya tetes kemudian kita mainkan nah 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 ini nutup ya teman-teman nih perhatikan langsung nutup saya buka lagi netes dibanter banget saya nah nutup ya nah minas ini harus aman jangan sampai terjadi netes nah ini aman ya tidak sampai netes nih ya perhatikan nah ini berarti jarumnya aman kemudian eh kalau ini terlalu kebawah kebawah banget teman-teman nah terlalu kebawah begini otomatis kan takutnya nanti terlalu banyak yang bensin yang keluar akhirnya debitnya terlalu banyak banjir teman bisa mengganjal seperti ini ini ya nah ganjalnya di taruh sini yang 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 atas yang ini ya yang ada sambungannya atas yang bawah yang tidak ada sambungan yang halus nah ini ada ya ini begini persisinya kemudian kita tes lagi ini ini yang baru lah setelah dikasih ganjel seperti ini nah ini dimainkan ini jangan sampai terjadi kaku teman-teman ya karena kalau telah dikaku dari jarak mainnya otomatis enggak enggak apa namanya itu enggak mapan gitu loh contohnya ini ya ini yang jarum bawaannya ini yang belum bentuknya ganti nah ini kan kaku nih kita dikaku tadi belumnya tadinya kaku nih masih masih kaku ini menurut saya ini kurang jarak bebasnya kurang maka cari yang ini yang jarum mempengaruhi juga temen-temennya saya pernah masalahnya mengganti jadi janti jarum belum jadi saya carikan jarum yang lain saat itu ganti aspira kayaknya airnya langsung sembuh jadi jarum juga mempengaruhi contohnya ini ya Hai perhatikan nih Hai ini kan panjangnya bedanya panjang yang ini dan ini pengaruh teman-teman nih pengaruh di kabulator biasanya pengaruhnya banjir rata-rata banjir nah nih maka saya pakai yang ini oke paham ya Hai nah ini Hai eh pasang begini Hai nyaman penting nyaman nih ada jarak bebasnya hingga terlalu kaku Hai oke ya terlalu ke bawah ya oke ini sudah setelah pas ya sudah saya sekir juga dan ini baru sudah saya ganti dan ini akan saya pasang oke selanjutnya tunggu ya ikan saya pasang apakah sudah berhasil apa tidak oke oke exact Exactly oke